Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada OPPO Reno8T 5G dengan kasus terkunci akun Google-nya kalau nggak salah ini adalah OPPO Reno seri terbaru pada saat video ini dibuat yaitu bulan Maret 2023 kita akan bypass kasus terkunci akun Google-nya dengan syarat handphone ini harus terhubung dulu ke jaringan internet via Wi-Fi kemudian pada Wi-Fi yang tersambung ini di sebelah kanan ada menu lingkaran dengan huruf I di dalamnya langsung aja kita pilih menu ini kemudian selanjutnya kita pilih menu bagikan kemudian kita pilih bagikan lewat berbagi terdekat kemudian kita pilih aktifkan dan selanjutnya perhatikan di bagian bawah kita pilih perlu bantuan untuk berbagi sampai masuk halaman artikel bantuan di sebelah kanan atas ada menu titik tiga kita pilih menu ini selanjutnya kita pilih menu bagikan artikel sampai muncul opsi di bagian bawah layarnya yaitu aplikasi untuk membagikan artikelnya yang kita cari adalah aplikasi perpesanan namun di sini ada dua aplikasi perpesanan kita pilih yang logonya warna biru putih kita klik aja kemudian kita pilih menu pesan baru selanjutnya pada kolom kepada kita ketikkan angka 121 lalu kita pilih kirim ke 121 selanjutnya akan muncul ketak pesan dan di dalamnya ada sebuah link bisa kita hapus beberapa tulisan yang terangkai dalam satu link ini namun tetap kita sisakan di bagian https.2-2 kita sisakan https.2-2 dan kita tambahkan dengan link baru yaitu www.youtube.com kalau sudah langsung aja kita klik menu SMS di sini tidak perlu terkirim pesannya yang kita lakukan hanya memunculkan link youtube.comnya kemudian langsung kita klik aja link youtube.comnya sampai aplikasi youtube-nya terbuka kemudian muncul notifikasi seperti ini kita pilih aja jangan izinkan kita tunggu sebentar jadi di aplikasi youtube ini biasanya di pojok kanan atas ada logo orang namun di sini hanya muncul menu titik 3 sebetulnya sama saja jika tidak muncul logo orang maka kita bisa gunakan menu titik 3 di pojok kanan atas ini atau jika kita bingung kita ulangi sekali lagi kita klik link youtube-nya dan perhatikan sekarang menunya sudah menjadi logo orang langsung aja kita klik logo orang di pojok kanan atas aplikasi youtube ini kemudian kita pilih menu setelan kemudian kita pilih lagi menu tentang kemudian kita pilih persyaratan layanan youtube sampai terbuka aplikasi browser chrome pilih aja terima dan lanjutkan pilih lain kali dan untuk notifikasi ini kita pilih lain kali juga selanjutnya seperti biasa kita akan mengakses blog magelangflasher dengan mengetikkan terlebih dahulu url blog magelangflasher pada kotak link di bagian atas browsernya atau pada adres barnya langsung aja ketikkan www.magelangflasher.com silahkan teman-teman bisa pause dulu videonya agar saat mengetikkan url www.magelangflasher.comnya tidak salah kalau sudah kita ketikkan url langsung aja kita klik panah ke kanan pada keyboardnya dan kita tunggu sampai blog magelangflashernya terbuka kemudian kita pilih menu garis 3 di pojok kiri atas blog magelangflasher dan selanjutnya kita pilih menu bypass frp apabila muncul iklan kita bisa pilih ik atau close di pojok kanan atas handphone akan langsung masuk ke halaman bypass frp google pada blog magelangflasher kita bisa scroll sedikit kemudian kita pilih di bagian menu open google search app open google search app jadi menu nomor 3 ya langsung aja kita klik open google search app nya sampai muncul halaman google telusuri atau google pencarian disini ada logo mic kita akan memilih logo mic atau menu mic ini selanjutnya kita akan mengucapkan perintah suara untuk perintah suaranya yang kita ucapkan adalah open phone clone jangan sampai salah sebut kita pelan-pelan aja mengucapkannya yaitu open phone clone oke kita coba sekarang kita pilih logo mic nya open phone clone oke dia langsung terbuka ya jadi perintah suaranya adalah open phone clone ingat ya oke kita akan ulangi lagi kita coba sekali lagi kita ulangi klik logo mic nya open phone clone jadi aplikasi cloning ponsel inilah yang akan kita gunakan namun kita membutuhkan handphone helper jadi kita siapkan juga handphone lain tidak harus handphone merek oppo bisa handphone apapun kebetulan saja handphone yang aku gunakan ini adalah handphone merek oppo pada handphone helper ini kita akan install juga aplikasi oppo clone phone atau oppo cloning ponsel silahkan teman-teman bisa mendownloadnya dari aplikasi playstore biar mudah untuk penyebutan handphonenya yang sebelah kiri ini kita sebut sebagai handphone helper sementara handphone yang terkunci akun google nya ini kita sebut sebagai handphone target untuk handphone helper nya kita harus install oppo phone clone silahkan gunakan handphone merek apapun tidak harus oppo tapi rekomendasinya memang handphone oppo metode kerja bypass akun google nya kita akan menyalin data dari handphone helper ke handphone target jadi untuk handphone target kita pilih ini adalah perangkat baru sementara untuk handphone helper nya kita pilih menu ini adalah perangkat lama biar lebih mudah kita ganti dulu ke bahasa Indonesia untuk handphone helper nya jadi untuk handphone helper ini tidak harus oppo teman-teman bisa gunakan handphone android apapun oke kita coba untuk menambahkan bahasa Indonesia dulu dan kita ganti bahasa Indonesia sebagai bahasa default untuk handphone helper ini ya kita akan mulai sekarang kita jalankan lagi aplikasi cloning ponsel nya untuk handphone helper kita pilih ini adalah perangkat lama kemudian kita pilih saat aplikasi digunakan saja kita pilih lagi saat aplikasi digunakan dan izinkan sampai muncul kamera scan selanjutnya untuk handphone target kita pilih ini adalah perangkat baru dan kita tunggu kita pilih izinkan kita tunggu sebentar selanjutnya pada halaman migrasikan data dari kita diminta untuk mengkonfirmasi kira-kira handphone helper atau handphone lama yang kita gunakan ini mereknya apa kebetulan yang aku gunakan oppo maka langsung aku pilih menu oppo saja dan kita tunggu sampai muncul kode batang seperti ini kemudian tinggal kita lakukan saja scan menggunakan handphone helper nya dan kita tunggu sampai kedua handphone ini terhubung lalu kita fokus dulu ke handphone helper disini kita akan memilih satu atau dua data saja yang akan kita kirim yaitu di bagian aplikasi dan data aplikasi silahkan teman-teman bisa centang di bagian aplikasi dan data aplikasi atau bisa centang di bagian data aplikasi saja kalau kita centang di bagian data aplikasi maka bagian aplikasi ada tanda minusnya jika kita centang keduanya pun sama saja ya tidak ada pengaruhnya apapun bisa centang keduanya atau centang di bagian data aplikasi kemudian kita pilih mulai migrasi dan kita tunggu sampai proses cloning ponselnya atau migrasi ponselnya selesai di proses migrasi ponsel ini kita tunggu sebentar karena membutuhkan beberapa menit tergantung dari data aplikasi yang kita kirimkan dari handphone helper jika layarnya terkunci teman-teman tenang saja tidak akan terganggu untuk proses migrasi datanya kita bisa centuh lagi layarnya kemudian kita tunggu dan ini dia proses transfernya sudah selesai proses migrasi sudah selesai untuk handphone helper kita simpan dulu sekarang kita fokus ke handphone target atau handphone yang terkunci akun google nya disini langsung saja kita pilih menu selesai dan tinggal kita lanjutkan setup nya sampai ke tampilan menu untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati dulu saja kemudian kita lewati juga untuk install aplikasi disini langsung muncul tampilan color OS dan kita klik mulai maka handphone otomatis masuk ke tampilan menu akun google sudah berhasil kita bypass kita cek dulu jadi ini adalah OPPO Reno 8T 5G dengan versi keamanan terbaru dengan versi pembaruan perangkat lunak terbaru dan akhirnya handphone ini sudah berhasil kita bypass akun google nya dengan metode yang paling mudah tanpa menggunakan komputer dan tentu saja gratis oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota